Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel kita Terima kasih sudah klik video saya Semoga kalian diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah Amin Terima kasih juga sudah subscribe dan terus mendukung channel kita Pada video kali ini, saya akan membacakan 4 bug, yaitu dari bug 3825 sampai bug 3828 Kita langsung aja ya Bug 3825 Melihat bahwa nada Syocuran sangat serius, Ye Chen berkata Istriku, jangan ragu untuk mengatakan apapun Syocuran memandang tiga anggota keluarga terdekat dan berkata Saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat Untuk berpartisipasi dalam kelas master sekolah desain Rhode Island Tetapi, itu akan memakan waktu lebih dari sebulan sebelum saya dan sesudah kelas master Kelas master apa? Malen bertanya dengan ekspresi terkejut Untuk apa? Begitu Syocuran ingin menjelaskan Ye Chen di samping berkata kepada Malen Bu, kelas master desain sekolah Rhode Island adalah sekolah desain Rhode Island yang paling diinginkan Churan Sekolah desain terbaik di dunia Syocuran tidak berpikir bahwa suaminya Ye Chen mengingat mimpinya dengan sangat jelas Dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh Pada saat ini, Ye Chen bertanya lagi padanya Churan, saya ingat mendengarkan Anda sebelumnya tampaknya ambang masuk untuk kelas master ini sangat tinggi Bagaimana Anda mengaturnya? Syocuran buru-buru berkata Kelly West membantu saya menyelesaikannya Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas kelas master tahun ini Jadi, dia memiliki kuota khusus di tangannya Dan dia memiliki hak untuk memberikan kepada siapapun Ye Chen bertanya dan dengar rasa ingin tahu Churan, masuk akal bahwa kesempatan emas ini dari kuota ini masih sangat berharga Mengapa dia memberikannya kepada Anda begitu mudah Ketika Anda bertemunya dengannya sebelum lama ini Syocuran berkata dengan sedikit malu Saya tidak begitu jelas Dia dan Nonajan mengundang saya untuk makan malam hari ini Di meja makan, dia bertanya Apakah saya akan meninggalkan jenik untuk jangka waktu tertentu? Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan Dimaksudkan pada awalnya Kemudian, mereka mengatakan bahwa Mereka ingin memperkenalkan saya ke kelas master ini Dengan mengatakan itu Syocuran berkata dengan beberapa keraguan Meskipun saya bersenang-senang dengan mereka akhir-akhir ini Saya benar-benar tidak mengerti Mengapa Kylie harus membeli saya tempat ini Saya mendengarkan Dikatakan bahwa kuota ini dapat menjual Setidaknya 2 hingga 3 juta dolar Karena banyak desainer ingin mengandalkan kelas master ini Untuk menyepu diri mereka sendiri Jadi, secara khusus mereka mengenali nilainya Ye Chen mengambuk dan sudah memiliki jawaban di dalam hatinya Ini jelas bukan niat Kylie West Ini pasti niat Fei Ke Xin Memikirkan hal ini Ye Chen juga mengagumi ketekunan Fei Ke Xin Pelajurit bintang 6-nya telah menghilang Dan dia masih memiliki keberanian untuk tinggal di Jin Ling Dan terus menemukan terobosan pada istrinya Tekad ini memang luar biasa Jadi, dia bertanya kepada Xiao Churan Istri, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Xiao Churan ragu-ragu sejanak Menatap Ye Chen dan berkata dengan tulus Suamiku, aku sebenarnya sangat ingin pergi Lagipula, kesempatan seperti ini sangat langka Jika kamu tidak memanfaatkannya kali ini Mungkin tidak akan pernah ada kesempatan serupa dalam hidup ini Ye Chen menganggup dan sangat mengerti Tetapi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghera nafas Saya tahu, anda selalu terpersona oleh kelas master ini Tetapi, sejujurnya Amerika memang terlalu jauh Dan kamu untuk pertama kalinya pergi ke sana Cukup lama, selama sebulan Xiao Churan buru-buru berkata Ya, aku juga berpikir begitu Rasanya terlalu jauh dari rumah dan terlalu lama Jadi, aku ingin membicarakannya denganmu Ayo, dia menatap Ye Chen dengan penuh harap Dan berkata dengan sedikit genit dalam suaranya Suamiku, bisakah kamu pergi denganku? Ye Chen terkejut sejenak dan bertanya Curan, apakah benar kamu mau saya menemani kamu ke Amerika Serikat Untuk berpartisipasi dalam kelas master ini? Ya, Xiao Churan sedikit menganggup dan berkata dengan memohon Jika anda membiarkan saya pergi ke Amerika Serikat sendiri Begitu lama, saya tidak tahu hati saya Dan, Dan, Xiao Churan berkata dua kali dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu Dan berkata dengan melombot Dan aku tidak bisa berpisah denganmu begitu lama Setelah selesai berbicara, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan gembira Tapi, jika kamu bisa menemaniku Ini tidak akan menjadi masalah Kita bisa menyewa rumah di dekat sekolah Atau tinggal di hotel secara langsung Kecuali jam pelajaran Aku mungkin harus berpisah darimu untuk sementara Dan kita bisa sering menemani di lain waktu Tentu saja yang utama adalah Kamu tetap bersamaku Ye Chen melihatlah harapan di dalam mata istrinya Dia tahu betul bahwa ini adalah salah satu impian terbesar istrinya Sebagai seorang suami Dia harus berusaha keras untuk mendukungnya Kita lanjut lagi Bab 3826 Jadi, dia bertanya pada Xiao Churan Istri, kapan kelas mastermu akan dimulai? Xiao Churan menjawab Jika anda yakin untuk berpartisipasi Anda harus melapor ke sekolah pada akhir bulan Kursus secara resmi akan dimulai pada tanggal 1 Mei Dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei Setelah itu, Xiao Churan berkata lagi Namun, setelah kursus 31 Mei berakhir Akan ada salon 3 hari Setelah salon selesai Anda dapat meninggalkan sekolah Ye Chen tidak bisa membantu Tetapi menghelah nafas legah ketika dia mendengar ini Pergi ke Amerika Serikat selama lebih dari sebulan Meskipun waktunya sangat lama Tetapi untungnya, waktunya sudah di akhir bulan Saat ini, pelelangan selesai dan saya tidak punya masalah Jadi, saya bisa bersantai Selain keluarga Ye di Tiongkok Adalah hal-hal yang terkait dengan England Road Yushan Parmasin Utikal Dan Yushan Shipping Tapi untungnya Perusahaan-perusahaan ini Memiliki orang untuk membantunya Mengelola di Yang mengelola Ye Chang Kuan Tertua keluarga Ye Duduk sendiri dan hampir tidak perlu upaya Ye Chen sendiri Terlebih lagi Ada Kuil Wandong di belakangnya Bahkan jika ada kecelakaan Dan perubahan di tengah Dia dapat merespon tepat waktu Dan menyelesaikannya dengan cepat Akibatnya, waktu relatif longgar Bukan tidak mungkin menemani Siocuran ke Amerika Serikat selama Lebih dari sebulan Seperti menimati dunia dua orang di masa lalu Memikirkan hal ini Dia membuka mulutnya Dan berkata kepada Siocuran Jika kamu ingin pergi Maka aku tidak punya pendapat Waktu lebih nyaman bagiku Jadi aku bisa pergi bersamamu Benarkah? Siocuran menanyakan ini dengan tidak percaya Suamiku Apakah kamu benar-benar bersedia Menemaniku ke Amerika Serikat? Ye Chen mengangguk dan tersenyum Dan berkata dengan serius Tentu saja Kapan suamimu berbohong padamu? Siocuran tiba-tiba melemparkan dirinya Ke pelukan Ye Chen dengan gembira Dan berkata dengan penuh semangat Suami yang hebat Terima kasih Malam berkata dengan cemas hal ini Suocuran Ayamu akan pergi ke Korea Seratan Dalam dua hari lagi Dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali Jika kamu pergi juga Kami kasihkat dengan Ye Chen Bukankah keluarga ditinggalkan? Apakah saya sendirian? Seocuran berkata dengan ekspresi Minta maaf Bu, saya benar-benar ingin pergi Ke kelas master dunia ini Jadi, selama periode waktu ini Saya telah berbuat salah kepada Anda Untuk tinggal di rumah sendirian Malam tiba-tiba Menangis dan berkata dengan wajah sedih Curan Kaki dan kaki ibu masih Benar-benar rapi Tidak nyaman untuk melakukan apapun Jika kalian semua pergi Jika saya mengalami kecelakaan Lalu siapa yang akan membantu saya? Kata ibu Sesuatu yang buruk Jika sesuatu hari Lip di rumah rusak Menjebak saya di dalam Saya akan memberitahu Anda Bahwa saya tidak boleh dan Tanah tidak berfungsi Bukankah hanya ada jalan buntu? Anda benar-benar tega pergi Ibumu sendirian menghadapi begitu banyak bahaya Yang tidak diketahui Seocuran berkata malusan ini Maaf Bu, saya tidak berpikir cukup baik Karena itu Seocuran berpikir Dia telah menemukan solusi yang baik Jadi Dia buru-buru bertanya Bu, apakah kamu ingin pergi ke Amerika Serikat bersama kami? Lagipula Hanya butuh lebih dari sebulan Jadi Kamu akan berlibur Begitu malam mendengar ini Dia segera menjadi enerjik Mengangkat alisnya dan berkata Hei, jangan bilang Aku belum pernah ke Amerika Serikat sampai sekarang Ini adalah kesempatan bagus untuk pergi Keluar dan lihat Saat dia berkata Malan bertepuk tangan dengan gembira Oke, oke Kalau begitu Mari kita berbuat kesempatan seperti itu Aku akan pergi bersamamu Kita lanjut lagi Bab 3827 Karena cedera kakinya Malan jarang keluar selama waktu ini Jadi Dia sedikit tidak nyaman Untuk waktu yang lama Pada saat ini Seo Churan berkata Tentang pergi ke Amerika Serikat Pikiran pertama Malan telah Mendengar ini Adalah bahwa Dia harus pergi keluar Untuk menemui dunia Selain itu Dia tahu bahwa Ye Chen Menghasilkan uang dengan mudah sekarang Dan dia tidak ingin Melewatkan kesempatan bagus ini Untuk pergi keluar dengan Ye Chen Mungkin Ye Chen bisa memberi sesuatu Untuk dirinya sendiri Seo Churan merasa sedikit malu Ketika mendengar ibunya berkata Bahwa dia ingin pergi bersamanya Dia merasa Bahwa Ye Chen sendiri adalah solusi terbaik Jika dia membawa ibunya bersamanya Situasinya akan sedikit memalukan Jadi Dia memujuk Malan untuk mengatakan Bu Saya pikir Anda harus beristirahat dengan baik di rumah Amerika Serikat Memiliki penggunaan tinggi Dan jalan yang panjang Tidak mudah untuk pergi ke sana Selain itu Anda tidak punya teman di sana Jadi Gampang ngambek Maka Malan berkata Dengan tanpa ragu-ragu Apa kamu akan Apa kamu akan mengganggu Kalau begitu Saya harus menunggu sampai saya pergi Saya hampir bosan ketika saya tinggal di rumah Selama periode ini Anda tidak bisa memberikan saya tinggal di rumah sendirian Selculan tidak tahu sama sekali Dan hanya bisa melihat Ye Chen tanpa daya Bertanya-tanya Apakah Ye Chen punya cara yang baik Untuk membuat ibunya menghilangkan ide ini Ye Chen tidak ingin Malan menyerah Oleh karena itu Dia tahu dan berkata secara rasional Bu Kali ini Saya pergi ke Amerika Serikat Untuk menghadiri kelas master Dan pergi ke sekolah Untuk studi lebih lanjut Kemungkinan akan sangat sibuk saat ini Jika Anda tidak bisa mengurus kamu Kamu akan berada di sana Bukan kamu bosan untuk tinggal Tidak ada Kata Malan Tanpa ragu-ragu Dia masalahnya Jika kamu tidak peduli padaku Aku akan pergi jalan-jalan Jika aku tidak peduli padaku Ke AS Saya belum pernah ke AS Saya Pasti akan menemukan seger Ketika saya melihatnya Berbicara tentang ini Malan sudah terlihat terpersona Dan berkata dengan penuh semangat Ketika kamu masih muda Itu adalah tahap terpanas Pergi ke luar negeri Pada saat itu Orang Yinding di New York Disialkan di TV Memiliki kesempatan untuk keluar Di masa lalu dan melihat Saat itu Saya bermimpi Pergi ke AS Saya ingin melihat Patung Liberty Dengan mata kepala sendiri Dan kemudian Melihat Hollywood Walk of Frame Tetapi Selama bertahun-tahun Saya tidak memiliki Kesempatan untuk keluar Kali ini Saya akhirnya memiliki Kesempatan untuk Mewujudkan impian saya Yechen berpikir Mimpimu telah menjadi Kenyataan Apa yang harus Kulakukan dengan curan Jika kamu benar-benar Mengikuti Bukankah dunia dua orang Antara aku dan curan Akan dihancurkan Sepenuhnya olehmu Memikirkan hal ini Yechen segera Membuka mulutnya Dan berkata Bu Biarkan aku Mengatakan sesuatu Di hatiku Kakimu masih belum Cukup pulih sekarang Kamu benar-benar Perlu memiliki diri Jika anda Lari ke AS Sekarang Dan kemana-mana Jika anda berpergian Di pegunungan Dan penairan Mungkin akan Mempengaruhi Respon anda Dan Akan meninggalkan Gejala sisa Setelah berbicara Yechen tersenyum sedikit Dan berkata Menurut pendapat saya Anda sebaiknya Tinggal di jinding Dan beristirahat dengan baik Kebetulan Anda memiliki hubungan Yang baik Dengan Ken Hongyan sekarang Dan anda dapat Membiarkan dia Menemani anda Malan berkata Hampir tanpa ragu Tidak Kalian semua akan Pergi saat itu Meninggalkan Aku sendian di rumah Aku tinggal di rumah Sebesar ini sendirian Yechen buru-buru berkata Bu Saya akan meninggalkan anda 500 ribu uang Saku Sebelum saya pergi Kami telah pergi Selama lebih dari Sebulan Anda dapat melakukan Apapun yang anda Inginkan di jinding Dan meminta Ken Hongyan Untuk Menemani anda Lebih nyaman bagimu Untuk pergi berbelanja Ke salon Kecantikan Dan Melakukan spa Ketika Malan mendengarkan Bahwa Yechen berkata Dia akan Memberikan dirinya Sendiri setengah juta Uang saku Dia selalu bertanya Dengan penuh semangat Menangkuku yang baik Kamu Apakah kamu Benar-benar Akan membeli Ibu setengah juta Apakah kamu Bersungguh-sungguh Atau Berbohong kepada Ibu Dan membuat Ibu bahagia Yechen Tentu Yechen tahu Bahwa Uang pasti Lebih baik Untuk Malan Daripada Patung Liberty Melihat Malan Sekarang Melupakan mimpi Di Amerika Dia tersenyum Dan berkata Bu Kapan Kapan Saya bercanda Dengan Anda Jangan khawatir Selama Anda Memulikan diri Di jinding Saya pasti akan Memberikan 500 Ribu Yuan Malan Setengah berkata Dengan gembira Menangkuku yang baik Kalau begitu Kita bisa Membuat Keputusan Kamu Tidak bisa Menyesali Apapun Yang Telah Kamu Katakan Yechen Tersenyum Dan berkata Bu Jangan khawatir Saya pasti Akan memberikan Anda Uang Sebelum Curan Dan saya Pergi ke Amerika Serikat Oke Malan berkata Tantara Ragu Jika ini Masalahnya Maka aku Tidak akan Mengikutimu Ke Amerika Serikat Sejauh ini Kita Kita lanjut Bab 3828 Yechen Akhirnya Menghelah Napas Legah Terlihat Dengan Mata Teranjang Istri Siocuran Di samping Juga Sangat Lega Saat Ini Seolah Hati Yang Menggantung Akhirnya Terlepas Siocuran Berkata Kepada Yechen Dengan Pandangan Santai Saat Suamiku Dalam Hal Ini Maka Aku Akan Memberikan Kelly Jawaban Yang Jelas Dan Memberitahunya Bahwa Aku Akan Menghadiri Kelas Master Ini Yechen Mengangguk Dan Berkata Sambil Tersenyum Cepat Dan Beli Dia Balasan Dan Kemudian Dengan Cepat Mengkonfirmasi Rencana Perjalanan Aku Akan Mengatur Waktu Dan Memesang Tiketnya Siocuran Mengangguk Berulang Ulang Kali Dan Berkata Dengan Penuh Semangat Aku Akan Menelpon Sekarang Setelah Berbicara Dia Sekarang Mengambil Ponselnya Dan Berlari Keluar Rumah Dengan Gembira Dan Pergi Ke Halaman Beberapa Melit Kemudian Dia Kembali Dengan Sangat Gembira Dan Berkata Kepada Yechen Suamiku Aku Terang Mengkonfirmasi Dengan Kairi Kita Dapat Berangkat Pada Tanggal 28 Di Akhir Bulan Yechen Menelepon Nafas Legah Ketika Dia Mendengar Tanggal 28 Waktu Lelang Ditetapkan Pada Tanggal 25 Hanya Cukup Memberi Dirinya Beberapa Hari Untuk Menutup Jadi Yechen Berkata Tanpa Ragu Oke Kalau Begitu Aku Akan Mengesan Tiket Pesawat Tanggal 28 Ngomong Aku Akan Mengesan Hotel Didekat Sekolah Desain Rhode Island Dan Berangkat Pada Tanggal 28 Bagus Siocuran Berendah Dengan Gembira Dan Berkata Dengan Penuh Semangat Kalau Begitu Aku Akan Mulai Mengemasi Barang Barang Kita Besok Sebenarnya Yechen Agak Tersentuh Dengan Masalah Pergi Amerika Serikat Dalam Hatinya Hal Ini Terutama Karena Keluarga Kakeknya Berada Di Amerika Serikat Dan Keluarganya Memiliki Bisnis Besar Dia Takut Dia Akan Diketahui Oleh Keluarga Kakeknya Setelah Dia Tiba Di Amerika Serikat Yechen Tidak Memiliki Permusaha Dengan Keluarga Kakeknya Hanya Karena Setelah Ibu Dan Keluarganya Memujuk Beberapa Konflik Tentang Menikahi Ayanya Dia Agak Terasing Dari Keluarga Kakek Dari Ibunya Karena Itu Dia Ingin Bahwa Beberapa Kali Bertemu Dengan Kakek Nenek Hanya Segelintir Kemudian Ketika Orang Tuanya Meninggal Dan Yechen Disembunyikan oleh Tang Sihai Di Institut Kesejahteraan Jinding Dan Dia Dan Keluarga Kakek Neneknya Benar-benar Terputus Sudah Hampir 20 Tahun Sekarang Oleh Karena Itu Dia Semakin Terasing Dari Keluarga Kakek Dan Neneknya Di Hatinya Dan Dia Tidak Ingin Mengganggu Kehidupan Kakek Dan Neneknya Namun Karena Bersekolah Di Lost Island School Of Design Adalah Cita-cita Istrinya Dalam Hidup Dia Hanya Dapat Memilih Untuk Pergi Bersama Istrinya Agar Istrinya Melakukan Apa Yang Dia Inginkan Dalam Pandangan Yechen Jika Saya Pergi Ke Amerika Sirkat Kali Ini Akan Lebih Baik Untuk Menghindari Persimpangan Dengan Kelogah Kakek Dan Nenek Saya Namun Jika Kedua Belah Pihak Pasti Memiliki Beberapa Persimpangan Maka Mereka Hanya Dapat Menyapa Dengan Sopan Pada Saat Itu Dan Satu Satunya Hal Yang Harus Diperhatikan Adalah Tidak Memberitahu Istrinya Siocuran Yechen Terbiasa Sendirian Meskipun Bukan Fobia Sosial Dia Memiliki Beberapa Perasaan Emosional Untuk Sebagian Besar Kegiatan Sosial Jika Hanya Salam Antara Kerapat Yang Menghalangi Kasih Sayang Itu Akan Untuknya Sangat Tidak Nyaman Saya Akan Bukannya Tidak Membeli Kontak Satu Sama Lain Dan Saya Tidak Ingin Semua Orang Saling Menyapa Dengan Sopan Selain Itu Yechen Juga Mengetahuinya Dia Merasa Kakek Dan Nenek Terasing Darinya Apalagi Setelah Bertahun Tahun Ibunya Tidak Ada Lagi Aku Takut Kakek Dan Nenek Sama Sekali Terasing Darinya Oke Sampai Disini Video Kita Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Saya Sampai Jumpa Lagi See you